Selanjutnya asam basa amfoter Amfoter adalah zat yang memiliki sifat-sifat asam maupun basa Kemudian kali ini akan menjelaskan asam basa mono, di, dan triprotik Asam monoprotik, yaitu setiap satuan asam menghasilkan ion hidrogen, H+, dalam ionisasinya Contoh, asam klorida, asam nitrat, asam asetet Langsung kita lihat reaksinya ya HCl, ini jika kita uraikan menjadi H+, plus Cl- Yang mana setiap satuan asam ini, HCl ini kan merupakan satuan asam Nah, kemudian dalam produknya ini menghasilkan satu ion hidrogen Maka ini dinamakan monoprotik Kemudian HNO3 Menjadi H+, plus NO3- Di sini sudah jelas ya Ada hanya dalam produk hanya ada satu O, satu hidrogen Selanjutnya ada CH3-COOH Menjadi CH3-COO-min dan H+, Tetap ya, di sini menghasilkan satu ion hidrogen Dalam setiap satuan asam asetan Hanya ingin menjelaskan kembali Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya Karena ionisasi asam asetat ini tidak sempurna Maka asam asetat ini merupakan elektrolit lemah Tadi sudah saya jelaskan ya Sehingga disebut asam lemah Sedangkan HCl maupun HNO3 merupakan asam kuat Karena termasuk elektrolit kuat Sehingga mengalami ionisasi yang sempurna dalam larutan Kemudian asam diprotik Yaitu setiap satuan asam melepas dua ion hidrogen Contohnya H2SO4 Dan HSO4 ya Dalam dua tahap berpisah Terpisah Yang pertama ada H2SO4 Ini reaksi yang pertama Ini satu arah ya Menghasilkan H+, HSO4 Nah di sini Satu asam H2SO4 ini ketika terurai menjadi ion-ionnya Ini menghasilkan dua ion hidrogen Yang pertama ini ada H+, kemudian H dalam SO4 Jadi di sini ada menghasilkan dua ion hidrogen Kemudian HSO4- ini masih bisa terurai Ya Menjadi H+, plus HSO4-2 min Akan tetapi Pada Pada tahap kedua ini merupakan Reaksi reversible ya Reaksi dua arah Karena HSO4- ini termasuk Elektrolit lemah Ya Mengalami Ionisasi yang tidak sempurna Mengalami Terionisasi yang tidak sempurna Lanjut Asam triprotik Yaitu yang menghasilkan tiga ion hidrogen Ya Keberadaannya relatif sedikit Asam triprotik Triprotik Yang paling banyak dikenal adalah asam fosfat Yang proses ionisasinya adalah H3PO4 Ini menjadi H+, plus H2PO4 min Dilihat ya Dalam ini Dalam Produknya terdapat Tiga ion hidrogen Yang dihasilkan dalam satu Satu senyawa asam H3PO4 Reaksinya reversible Ini ya Kebanyakan dalam Asam triprotik ini Reaksinya reversible Karena Terurainya molekul menjadi ion-ionnya ini tidak sempurna Lanjut ke H2PO4 min Menjadi H+, plus HPO42 min Menjadi H+, plus HPO42 min Kemudian ada HPO42 min Menjadi H+, plus PO43 min Dalam asam triprotik ketiga spesi H3PO4 H2PO4 min HPO42 min Ini merupakan asam lemah Karena kita menggunakan Panah dua arah Untuk menunjukkan Tiap tahap ionisasi Anion seperti H2PO4 min Dan HPO42 min Ditemukan dalam Larutan fosfat seperti NaH2PO4 Dan Na2HPO4 Lanjut ke Bahasa monoprotik Yaitu setiap Satuan basa Menghasilkan Satu ion Ohamin Dalam ionisasinya Seperti NaOH NaOH Kemudian Dilarutkan dalam air Ini Maka akan terurai Ion-ionnya akan terurai Menjadi Ion Na+, Dan Ohamin Nah disini Dalam produknya Menghasilkan Satu ion Oh Dan reaksinya Satu arah Dan ini Termasuk Basa kuat Kalau reaksinya Satu arah Ini biasanya Kuat Kemudian Basa diprotik Yaitu Setiap Satuan basa Melepaskan Dua ion OH Min Seperti BAOH2 kali Nah BAOH2 kali Ini Dilarutkan Dalam air Maka Ionnya Akan terurai Menjadi BA plus Dan 2OH Sudah Terlihat Sangat jelas Ya Dalam produk Menghasilkan 2OH Contoh soal Kelompokkan setiap Spesi berikut Sebagai Asam Atau Basa Bronster A HBR B NO2 Min Dan CHCO3 Min Langsung Dijawab Perlu Dingat Kembali Bahwa Asam Bronster Teluri Harus Mengandung Sedikitnya Satu Proton Yang dapat Terionisasi Jika Satu Senyawa Atau Ion Tidak Mengandung Atom H Maka Senyawa Itu Bukan Asam Bronster Langsung Kita Jawab Yang Pertama HBR HBR Merupakan Suatu Asam Kuat Dan Ia Larut Dalam Air Dan Ketika Larut Dalam Air Ia Menghasilkan Ion H Plus Dan Br Min Reaksinya HBR Ketika Larut Dalam Air Maka Ion Terurai Menjadi Ion H Plus Dan Br Min Ini yang Menghasilkan A Plus HBR Merupakan Asam Bronster Teleri Karena Dalam Dalam Senyawanya Mengandung H Mengandung Atom H Kemudian Yang Kedua Yaitu NO2 Min Dalam Larutan Ionitrit Dapat Menerima Satu Proton Untuk Membentuk Asam Nitrit Ya Karena NO2 Ini Min Maka Dia Butuh Satu Proton Maka Kita Tambahkan H Plus Kemudian Akan Menghasilkan HNO2 Disini Ada Reaksi Reversible Maka Ini Termasuk Basah Basah Yang Lemah Maka Sifat Ini Membentuk NO2 Min Yaitu Basah Bronstot Ya Kemudian Yang C Ion Bikarbonat Merupakan Asam Bronstot Karena Mengalami Ionisasi Dalam Larutan Reaksinya Yaitu HCO3 Min Menjadi H Plus Plus CO32 Min Ya HCO3 Min Ini Terurai Menjadi H Plus CO32 Min Kemudian Ion Karbonat Juga Merupakan Basah Bronstot Karena Dapat Menerima Satu Proton Membentuk Asam Karbonat Jadi HCO3 Min Karena Dia Kekurangan Satu Proton Maka Bisa Kita Tambahkan Satu Proton H Plus Maka Menjadi H2 CO3 Reaksinya Reaksinya Reversible Berarti Ini Termasuk Basah Lemah Lanjut Ke Reaksi Penetralan Asam Basah Reaksi Penetralan Reaksi Penetralan Merupakan Reaksi Antara Asam Dengan Basah Reaksi Asam Basah Dalam Medium Air Biasanya Menghasilkan Air Dan Garam Yang Merupakan Senyawa Ionik Yang Terbentuk Dari Suatu Kation Selain H Plus Atau Suatu Anion Selain OH Min Atau 2 Min Jadi Dalam Reaksi Ini Senyawa Ionik Yang Terbentuk Dari Suatu Kation Itu Bukan Dari H Plus Dan Senyawa Yang Terbentuk Dari Suatu Anion Itu Juga Bukan Dari OH Min Atau O 2 Min Melainkan Dari Ion Ion Yang Berbuatan Positif Dan Negatif Dari Dari Melekul Yang Sudah Terurai Langsung Ke Contoh Ya Asam Plus Basah Menjadi Garam Dan Air Contoh Yaitu HCl Asam Klorida Ditambahkan Basah NaOH Ini Maka Reaksinya Akan Membentuk Garam NaCl Plus Air H2O Nah Kemudian Ketika Dilarutkan Itu Kan Terurai Menjadi Ion Bebas HCl Min Ini Akan Terurai Menjadi Ion H Plus Dan Cl Min Kemudian NaOH Menjadi Terurai Menjadi Na Plus Dan OH Min Nah Disinilah Yang Yang Saya Maksud Tadi Senyawa Ionik Yang Terbentuk Dari Suatu Kation Akan Tetapi Bukan Dari H Plus Akan Tetapi Dari Ini Na Plus Dan Cl Min Ya Kemudian Menghasilkan Na Plus Plus Cl Min Plus Air Tetap Dalam Persamaan Ionik Selalu Ada Ion Pendamping Yang Dapat Kita Abaikan Disini Ada Cl Dan Na Dapat Kita Coret Karena Tidak Berubah Dalam Reaksi Kimianya Sehingga Ionik Totalnya Persamaan Ionik Totalnya Menjadi H Plus Plus OH Min Menjadi H2O Kemudian Contoh Reaksi Penetralan Asam Basa Lainnya Yaitu Disini Ada HF Plus KOH Menjadi KF Plus Air H2S4 Plus 2 NaOH Menjadi Na2S4 Plus 2 H2O Dan Yang terakhir Ada HNO3 Plus NH3 Menjadi NH4 NO3 Disini Reaksinya Satu Aras Semua Jadi Ini Termasuk Asam Atau Basa Kuat Selanjutnya Kita Beralih Ke Sebab Yang Keempat Yaitu Reaksi Oksidasi Reduksi Ciri-ciri Reaksi Redox Yang Pertama Reaksi Oksidasi Ciri Yang Pertama Yaitu Reaksi Pengikat Oksigen Reaksi Yang Melepaskan Elektron Dan Reaksi Kenaikan Bilangan Oksida C Kemudian Reaksi Reduksi Yaitu Reaksi Pelepasan Oksigen Reaksi Yang Menangkap Elektron Dan Reaksi Penurunan Bilangan Oksidasi Kemudian Disini Ada Oksidator Oksidator Yaitu Z Yang Mengalami Reduksi Sedangkan Reduktor Adalah Z Yang Mengalami Oksidasi Langsung Kita Keaturan Bilangan Oksidasi Tentu Kalian Sudah Paham Mengenai Aturan Bilangan Oksidasi Karena Ini Sudah Dipelajari Sejak SMA Sebenarnya Dari awal Sudah Kalian Pelajari Di SMA Yang Langsung Yang Pertama Bilangan Oksidasi Atom Atau Unsur Adalah Nol Misal S Gitu Aja Nah Ini Bilangan Oksidasi Adalah Nol Kecuali Jika S ini Bergabung Dengan Unsur Lain Misal S S P4 Ya Nah Ini Sudah Beda Lagi Bilox Karena Sudah Tidak Single Lagi Sudah Tidak Jumlah Lagi Berarti Bilangan Oksidasi Berubah Kemudian Yang Kedua Bilox Bilangan Oksidasi Ion Tunggal Sama Dengan Muatannya Disini Seperti Na2 Plus Misal Na2 Plus Nah Maka Muatan Bilangan Oksidasi Na Ini Yaitu 2 Plus Karena Mengikuti Muatannya Kemudian Yang Tiga Yang Ketiga Bilangan Oksidasi Atom Logam Dari Golongan 1 2 3 A Dalam Senyawa Sama Dengan Muatannya Seperti Yang Saya Contohkan Pada Nomor 2 Kemudian Yang Keempat Bilangan Bilangan Oksidasi Atom HA Dalam Senyawa Adalah Plus 1 Bilangan Atom O Dalam Senyawa Adalah Min 2 Kemudian Bilox Unsur Bebas Itu Sama Dengan 0 Langsung Kita Contoh Soal Tentukan Oksidasi Reduksi Oksidator Dan Reductor Dari Reaksi Berikut Yang Pertama Ada ZNS Plus HNO3 Menjadi ZN NO32 Kali Plus H2O Plus NO Plus S Yang Kedua Ada HG Plus HCL Plus HNO3 Menjadi HG CL2 Plus H2O Plus NO Langsung Kita Jawab Yang Pertama Kita Harus Menuliskan Reaksinya Kembali Setarakan Jika Belum Setara Ingat Kemudian Tulislah Bilox ZNS ZN Bilox Bilox 2 S Min 2 Jadi Gini Dalam Satu Molekul Ini Muatannya Bilangan Oksidasinya Harus 0 Jika ZN Ini Mempunyai Bilangan Oksidasi Plus 2 Maka S Harus Min 2 Seperti Itu Kemudian H H Atom H Itu Kalau Dalam Senyawa Harus Plus 1 Kemudian N Plus 5 Kemudian O3 Ini Muatan Bilangan Oksidasinya Min 2 Kemudian ZN Plus 2 Ini NO No Min Sebenarnya Kan Ya NO 3 Ini Muatannya Min Min 1 Berhubung Ini 2 Kali Maka 1 Kali Min Min 1 Kali 2 Yaitu Min 2 Kemudian H H 2 O Muatannya Plus 1 Min 2 Dan NO Bilangan Oksidasinya Plus 2 Dan Bilangan Oksidasinya O Min 2 Kemudian S Ini Adalah Unsur Yang Single Unsur Yang Sendiri Maka Muatannya Adalah 0 Nah Kemudian Kita Tinjau Kembali Mana Bilangan Oksidasi Yang Mengalami Kenaikan Dan Mana Senyawa Yang Bilangan Oksidasinya Mengalami Penurunan Nah Pada Pada Contoh soal Yang A Ini Kita Lihat Pada Z N S Pada Reaksi Itu S Bilangan Oksidasinya Min 2 Kemudian Pada Produk Itu S Berubah Menjadi Bilangan Oksidasinya Berubah Menjadi 0 Nah Ini Berarti Bilangan Oksidasinya Mengalami Kenaikan Nah Ini Disebut Oksidasi Kemudian HNO3 Yang N N Bilangan Oksidasinya Plus 5 Kemudian Pada Produk NO Bilangan Oksidasinya Menjadi Plus 2 Berarti Disini Bilangan Oksidasi N Ini Mengalami Penurunan Ya Berarti Mengalami Reduksi Jadi Hasil Oksidasinya Adalah Unsur S Kemudian Hasil Reduksinya Adalah Senyawa NO Dan Senyawa Yang Menjadi Oksidator Yaitu HNO3 Kemudian Senyawa Yang Menjadi Reduktor Disini Adalah Z NS Kemudian Contoh Soal Yang Kedua HG HG Ini Memiliki Bilangan Oksidasi Nol Kemudian HCL Hanya Plus 1 CL Min 1 Kemudian Ditambahkan HNO3 Hanya Plus 1 N Plus 5 O Min 2 Kemudian Ini Produknya HG CL 2 HG Plus 2 CL CL 2 Plus 1 Kemudian H2O H Plus 1 O Min 2 Ditambah NO Bilangan Oksidasi N Plus 2 O Min 2 Nah Sama Caranya Sama Kita Teliti Kembali Bilangan Oksidasi Yang Sudah Kita Cari Dalam Reaksinya Dalam Reaksi Ini Yang Senyawa Yang Mengalami Penurunan Bilangan Oksidasi Atau Kenaikan Bilangan Oksidasi Disini HG Dari Reaksi Menuju Ke Produk HG Dalam Reaksi Adalah Bilangan Oksidasi N 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 Bilangan Oksidasi Adalah 5 Kemudian Pada Produk NO Bilangan Oksidasi Turun Menjadi Plus 2 Ini Mengalami Reduksi Kemudian Hasil Oksidasi Adalah HG CL2 Hasil Reduksinya Adalah NO Senyawa Yang Menjadi Oksidator Adalah HNO3 Dan Senyawa Yang Menjadi Reductor Adalah HG Lanjut Ke Deret Ke Aktifan Masih tetap semangat ya Deret keaktifan adalah deret yang menyatakan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektrode standarnya Kemudian deret keaktifan ini sebagai ajuan apakah logam ini bisa bereaksi dengan ion logam lain Kemudian kereaktifan logam-logam ini ditunjukkan dengan kecepatan pembentukan gelombung gas hidrogen Dimana kecepatan terendah dimiliki oleh logam yang kereaktifannya terkecil Nah disini sudah saya siapkan deret keaktifannya Mulai dari disini ada litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, seng, krom, besi, terus ada nikel Terus ada timah, timbal, terus hidrogen, cu tembaga, kemudian ada HG, kemudian ada AG, perak Kemudian PT, platina, dan AU emas Ini adalah deret keaktifan Nah pada garis panah orange ini dari PB ke LI ini menggantikan hidrogen dari asam Kemudian pada panah merah dari FE ke LI ini menggantikan hidrogen dari air hangat Kemudian dari NA ke LI ditunjukkan pada panah kuning ini menggantikan hidrogen dari air dingin Kemudian dari mangan ke LI ini pada panah putih ini dapat bereaksi dengan air Sedangkan FE, NI, SNPB ini tidak dapat bereaksi dengan air Dan CU, HG, AG, PT, dan AU ini tidak bereaksi dengan air Kemudian dari PB sampai LI ini dapat bereaksi dengan hidrogen Kemudian bagaimana sih sifat-sifat deret keaktifan ini? Nah yang pertama Logam bagian kiri memiliki nilai potensial sel bertanda negatif Sebaliknya logam bagian kanan memiliki nilai potensial bertanda positif Kemudian semakin ke kiri, kedudukan logam semakin reaktif Semakin mudah melepas elektron Sebaliknya semakin ke kanan, kedudukan logam semakin tidak reaktif Jadi logam di tium di sini merupakan logam yang paling reaktif Sedangkan AU atau emas ini merupakan logam yang paling tidak reaktif Sampai sini paham ya? Kemudian yang ketiga Semakin ke kiri, kedudukan logam semakin mudah mengalami korosi Dan merupakan reduktor yang semakin kuat Sebaliknya semakin ke kanan, kedudukan logam semakin sukar untuk bereaksi Dan merupakan oksidator yang semakin kuat Dan yang terakhir Semakin ke kiri dapat mengusir atau mendesak atau mereduksi logam sebelah kanan Sehingga reaksi dapat berlangsung sepontan Sebaliknya semakin ke kanan Tidak dapat mengusir atau mendesak atau mengoksidasi logam sebelah kiri Sehingga reaksi tidak dapat berlangsung sepontan Lanjut ke sebab kelima Yaitu konsentrasi Definisi konsentrasi larutan Definisi konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut yang terdapat di dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan Molaritas atau konsentrasi molar yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan Rumusnya ada dua ya Ada dua cara untuk mencari nilai molaritas ini Yang pertama mol zat terlarut per volume larutan Sama dengan masa relatif senyawa dikali volume larutan Kemudian cara yang kedua untuk mencari molaritas yaitu Masa per mR dikali 1000 per pelarut Pelarut disini satunya adalah mililiter Langsung saja kita ke contoh soal agar tidak bingung ya Contoh soal Berapa gram kalium dikromat K2CR2O7 yang dibutuhkan untuk menyiapkan 250 mili larutan yang konsentrasinya 2,16 molar Nah diketahui disini ada volume larutan 250 mililiter Kemudian molaritas K2CR2O7 itu 2,16 metanomolar Kemudian yang ditanya adalah masa kalium dikromat Mohon maaf ya bahasa saya berbelit-belit Nah dijawab disini saya menggunakan rumus yang pertama Yaitu molaritas sama dengan masa per mR sekali volume Ya molaritasnya diketahui 2,16 mol per liter Sama dengan masa per 294,2 gram per molal dikali Ini volumenya kita jadikan liter ya 250 mililiter menjadi liter yaitu 0,25 liter Jadi 294,2 dikali 0,25 liter menjadi 73,55 gram kali liter per mol Jadi untuk mencari masa maka 2,16 mol per liter dikali 73,55 gram kali liter per mol Hasilnya yaitu 158,86 gram Sama dengan ini adalah masa dari kalium dikromat Ya ingat satwanya Jangan lupa ditulis Agar Kita tahu satuan akhirnya itu Jadi seperti apa ya Disini sebelum ke 1,158 ini kan ada Ini 2,16 mol per liter Sama dengan masa per 73 dikali 55 gram per gram kali liter kali per mol Ini dapat dicorek molnya dicorek Liternya juga dicorek sehingga tinggal satuan gram Benar ya Satuan masa adalah gram Seperti itu Mungkin untuk sebab selanjutnya Yaitu Stoichiometri larutan Pada osmium sebelumnya kan sudah dijelaskan Mengenai stoichiometri larutan Sehingga tidak perlu saya jelaskan kembali dalam osmium kali ini Jika kalian masih bingung mengenai stoichiometri larutan Boleh kalian membuka videonya kembali untuk mengingat-ingatnya kembali Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya Pada osmium kali ini Mohon maaf apabila bahasa saya kurang dimengerti sama adik-adik Dan masih terbelit-belit Kalimatnya mohon maaf Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena saya juga masih belajar Mungkin dari kalian juga Ada yang lebih paham dari saya Tidak apa-apa Cukup sekian ya Osmium kali ini Semoga bermanfaat Semoga materi ini dapat membantu kalian Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mohon maaf Ingin menampakkan sedikit materi Tentang hidrasi ionik ini Materinya bu Aini ya Jadi disini ada kan Ada rumus Ini data larutan Itu kan ada yang beberapa Variable yang tidak diketahui Misalnya tadi V, Z plus, Z min, dan R0, dan RIF Nah disini saya menjelaskan sedikit saja Mungkin saya tidak memberikan itu soal Tapi saya hanya menjelaskan beberapa variable tersebut ya Yang pertama ada V Yaitu jumlah kation dan anion Nah V ini sendiri itu jumlah kation dan anion Misalnya HCL ya H plus sama HCL min Nah disitu kan kationnya ada plus 1 Dan anionnya ada min 1 Nah itu kita ambil angkanya saja Jadi V nya itu sama dengan 2 Untuk min plus nya itu dihapkan saja Nah untuk yang Z plus ini Kita perhatikan juga plus min nya Z plus ini jumlah kation dan Z min ini jumlah anion Nah untuk Z plus yang misal Kayak anti HCL Nah kan kationnya plus 1 Nah itu ditulis plus 1 juga Nah untuk anionnya min 1 Itu min nya juga ditulis juga Nah ini selanjutnya ada R0 Nah R0 sendiri ini Itu jumlah jari-jari Jari-jari anion dan kationnya Misal HCL tadi ya Saya kurang tahu Agak lupa untuk jari-jarinya Misal Kita pakai permisalan aja ya Misal Jari-jarinya H itu 5 picometer Dan CL itu 10 picometer gitu ya Jadi R0 nya itu 15 picometer gitu Nah untuk RIF sendiri ini kan Itu rumusnya R0 plus konsanta Nah R0 nya sendiri itu kan tadi Sudah jelas ya Jari-jari anion atau kation Eh mohon maaf Ini kan R0 Bukan R0 sih Sebenarnya R Nah R nya itu kan jari-jari kation atau anion Nah ini itu ditambah konsanta Untuk konsantanya sendiri itu digunakan Jari-jari dari oksigen Nah jari-jari oksigen itu kan 65 picometer Ya misal tadi ya Jari-jarinya hidrogen 5 ya Terus ditambah konsantanya Itu jari-jarinya oksigen ya Ini 65 picometer Jadi untuk RF nya dari kation sendiri itu 70 picometer begitu Untuk dari Saya Oh saya sudah cukup untuk penambahan dari saya Mohon maaf ada Apabila ada perkataan yang salah Mohon maaf kalau ada kationnya juga Bisa dikoreksi nanti Karena saya juga Sedikit Lupa-lupa ingat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih